Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Pelatih Widodo Cahyono Putra tahu Bayangkara FC kehilangan dua pemainnya yang absen Namun, menurutnya, para penggawa arema pantang remehkan lawan saat kedua tim bersuah di pekan 28 Liga 1 2023 hingga 2024, Rabu, 6 Maret 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat Dua pemain yang harus menepi sejenak itu adalah Muhammad Reza Kusuma dan Muhammad Hargianto Keduanya sama-sama terkena akumulasi kartu kuning Bagi Widodo, tanpa mereka, Bayangkara tetaplah tim yang patut diwaspadai Sama dengan arema, The Guardian tengah dalam situasi ingin bangkit keluar dari zona degradasi Kami juga ada dua pemain yang gak bisa main, Julian Guewara dan Ahmad Maulana, karena akumulasi kartu kuning Menurut saya, semua tim pasti jadi lawan sulit, karena mereka juga butuh kemenangan, kata Widodo Widodo menegaskan, tak ada pertandingan yang mudah bagi arema, yang tengah berupaya menjauh dari zona merah Karenanya, pelatih asal Cilacap itu tak ingin anak asuhnya meremehkan lawan, sekalipun yang dihadapi Bayangkara FC si peringkat 17 Apalagi, pekan lalu, Bayangkara baru saat meraih kemenangan penting melawan Madura United Tentunya, kemenangan itu bisa menaikkan mental tim untuk menghadapi arema Gak ada tim yang mudah menurut kami Jadi, saya berharap pemain konsisten Itu yang saya tekankan terus Kami harus berkonsentrasi dari awal Bahkan, setelah kita menang lawan Persikabo 1973 kemarin, besoknya kita sudah fokus untuk pertandingan berikutnya, tandasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Jangan lupa klik tombol subscribe